Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Di game Free Fire Battleground Oke guys, di video kali ini kita akan membahas 8 senjata OP tersakit buat solo vs squad Pastinya setelah update ini cuy Setelah update ini banyak sekali senjata-senjata yang overpower Yang tadinya jarang digunakan, sekarang lebih OP Dan pastinya kalian yang gak punya skin, kalian langsung aja buat pake senjata ini Karena gak pake skin atau pake skin, ini tetep bagus ya cuy Jadi buat layar gratisan kalian harus cobain ya cuy ya Apa aja sih bang senjatanya Oke sebelum kita bahas, jangan lupa buat kalian semua Di subscribe dulu ya guys ya Loncengnya lain, di like juga jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua tahu boy Oke guys, langsung aja kita ke pembahasannya Yang pertama yaitu charger booster ya guys ya Senjata shotgun ini ya cuy Senjata paling OP di kalangan shotgun ya cuy Dan senjata yang paling ngeselin ketika musuh pake ya cuy Karena ketika kita salah langkah, itu tiba-tiba ada musuh yang nge-charge Atau nge-charger Disitu kita langsung kalah ya cuy Jadi bener-bener pake skin atau gak pake skin ini Senjata bakalan ngeselin dan pastinya OP di kalangan senjata yang ada ya cuy Pastinya menurutku kenapa harus di nomor 1 kan Karena paling OP di senjata yang lainnya ya cuy Senjata charger booster Kalian yang player gratisan kalian bisa harus belajar pake senjata ini ya cuy Karena player atau pro player juga pake ini cuy Senjata yang kedua yaitu VSS ya guys ya Kenapa VSS ini OP? Karena di update-an sekarang bisa di upgrade ketika kita kayak chips gitu ya guys ya Dulunya VSS cuma sampai X sekarang bisa sampai Z Otomatis ya guys ya VSS ini bakalan mengerikan dan pastinya gak pake skin Pake skin itu pun udah pasti OP ya cuy Kenapa? Karena retopainnya udah menggila dan juga ketika kita pake ya cuy Damagenya udah ya Ini VSS yang X biasa ya cuy Ataupun yang sebelum di upgrade Nah kalo udah di upgrade ketiga ya cuy Itu makin ya mengerikan sekali Kenapa? Karena ketika kita pake PSS ini Kayak AR ya guys ya AR ya G36 Ataupun SMG kayak MP5 cuy Retopainnya ngerikan Nah disitu PSS bakalan mengerikan Sebab ya cuy Itu damagenya ada 2 Ketika kita nembak Musuhnya kena damagenya double Jadi bisa Ya damagenya sekitar 30 hampir 40 ya guys ya Kalo misalkan diibaratkan tuh cuy Jadi bakalan lebih mengerikan Yang ketiga yaitu M14 cuy M14 ini OP Ketika ada upgrade chips ya cuy Yang dulunya M14 tuh cuman sampe X ya Kalo gak salah ya cuy Ataupun cuman ada yang satunya Sekarang bisa di upgrade ketiga Dan itu retopainnya sangat-sangat pastinya OP ya cuy Kayak M14 yang belum di nerf itu ya cuy ya Dan pastinya M14 bakalan lebih mengerikan lagi Dan pastinya damagenya ya cuy Gak main-main bisa 40 4 kali tembak atau 5 kali tembak ya cuy Dengan retopair yang lebih tinggi Daripada yang dulu cuy Itu bakalan banyak dipake Pro player pun Bakalan pake di next update Dan juga ya cuy Ini senjata Itu ya cuy Gak pake skin Pake skin juga Waduh Pokoknya Kalian player gratisan Pake aja cuy Yang keempat Yaitu MP5 ya cuy MP5 ini Seperti biasanya ya guys ya Yang saya sudah rekomendasikan Yaitu MP5X Yang dulunya Sekarang bisa sampe Z Atau bisa di upgrade ketiga ya cuy Dan pastinya Ini senjata Kenapa OP? Karena dari retopairnya ya guys ya Udah Mah Bagus Jadi ditambah lagi cuy Jadi otomatis MP5 ini banyak dipake Karena retopairnya yang tinggi Dan ketika menembak Jarak dekat Ataupun jarak yang Sedang Disitu bakalan Sangat Mengerikan ya cuy Jadi senjata SMG Yang Menurutku yang paling Banyak retopairnya Atau paling tinggi ya cuy Kalian bisa langsung pake aja MP5 Yang full upgrade Dan pastinya Bisa mengalahkan Segala SMG Yang ada ya cuy Apalagi Ditambah dengan Yang namanya Nikita cuy Jadi makin GG parah sih Dengan reload yang cepat Dengan damage Terakhir 60 Ya guys ya Wow Kalian langsung aja pake Walaupun gak pake skin Atau pake skin Ini bakalan keren Atau mengerikan cuy Yang kelima Yaitu G36 cuy ya Senjata ini Sudah saya bikin video ya Kalian bisa tonton Untuk cara penggunaannya cuy Senjata ini gak pake skin Pake skin tetep OP ya cuy Karena ada 2 versi Yaitu versi AR Ada versi SMG Jadi Menurutku senjata ini Yang paling OP Di meta sekarang cuy Karena senjata AR Itu biasanya Pelurunya itu sedikit-sedikit Keluarnya Nah senjata ini Bisa dipake Di jarak sedang Jarak jauh Dan juga Dengan kestabilan Senjata ini Ataupun Akurasinya yang cukup Mantul ya guys ya Disitu senjata ini Bakalan OP Yang gak pake skin Pake skin juga ya Kalian ya Emang gak ada sekarang cuy Masih gak ada Karena senjata baru ya cuy Jadi kalian bisa pake Senjata G36 cuy Yang ke 6 Yaitu M4A1 ya cuy M4A1 ini Seperti biasanya ya guys ya Yang saya sudah Rekomendasikan dulu Senjata ini Full upgrade Udah mengerikan Pake skin Gak pake skin Mengerikan Jadi M14 Masih Top 6 ya cuy Eh top 6 ya Top 6 yang paling OP Di sekarang Jadi M4 Sebagai Ya kedua ya guys ya Pokoknya M4 ini Dari AR Itu yang kedua Yang kesatunya Yaitu M14 Disusul G36 cuy Dan pastinya M4 ini Bakalan Dijadikan pilihan Kalian yang Suka Dengan akurasinya Yang cukup mantul Dan DBG yang konsisten Dan juga Ditambah Full upgrade-nya Retopier yang tinggi Jadi Bakalan mengerikan Sekali cuy Gak pake skin Pake skin Tetap Pastinya ya guys ya Bagus Dan player gratisan Harus pake ini cuy Yang ketujuh Yaitu FAMAS FAMAS ini Karena yang dulu Saya rekomendasikan Itu Damagenya Hampir 40 ya cuy Sekarang FAMAS ini Jajaran top Ataupun Jajaran Senjata Yang paling OP Di mata sekarang Karena bisa Full upgrade Mungkin Damagenya lebih tinggi Ya guys ya Mungkin di next Video kita pake FAMAS Full upgrade Kalau kalian setuju Kalian komentar di bawah Ya cuy ya Karena saya belum Nyobain juga Dan gak ketemu Senjatanya Jadi saya belum Cobain ya Tapi menurutku Bakalan mengerikan Si full upgrade Dari M14 aja Atau VSS aja Udah mengerikan Apalagi FAMAS cuy Senjata yang terakhir Yaitu Senjata AC80 Senjata ini Bagus sekali Karena Senjata yang Paling OP Di sniper Yang lainnya 3 hit Auto kalah Biasanya saya kalah Sama senjata ini Menurut kalian gimana guys Dari ke 8 senjata ini Kalian pilih senjata Yang mana Yang paling OP Kalian komentar di bawah ya guys Saya Agus Hiregar Cabut dulu